Ada satu putra terbaik bangsa yang siap, yang cakep, dan yang mampu Untuk membuat malam dan Indonesia kita menjadi makin maju Saya mau tanya lagi, Indonesia ingin maju? Indonesia ingin rakyatnya makin sejahtera? Kalau ingin, ada satu putra terbaik bangsa Yang siap, yang cakep, dan yang mampu Untuk membuat malam dan Indonesia kita menjadi makin maju dan makin sejahtera Saya hormati dan saya banggakan Presiden Republik Indonesia ke-6 Jenderal TNI Penanggilan Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono Ketua Umum Partai Demokrat Mas Agus Halimurti Yudhoyono Ketua Umum Seri Kandidemokrat Mbak Anissa Pohadi Yudhoyono Ibu Gubernur Jawa Timur yang juga Dua TKD Jawa Timur Ibu Kofifah Indah Kalawansal Saudara-saudara sekalian tokoh-tokoh nasional Dan tokoh-tokoh Partai Demokrat yang saya hormati dan saya banggakan Yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasu Hormat saya Saudara-saudara sekalian Hari ini saya mendapat kehormatan besar Saya diundang di tengah-tengah keluarga besar Partai Demokrat Di Malang dalam lautan biru sore hari ini Luar biasa Juga Jangan tadi terjun empat bendera Dan diberi kepada saya Bendera merah putih Oleh penerjun-penerjun tersebut Ini kehormatan yang luar biasa Untuk saya Saudara-saudara Saya mantan penerjun bebas juga Saya mengerti Saya mengerti Terjun bebas itu Penuh dengan bahaya Saya hormat dengan Partai Demokrat Saya hormat dengan penerjun-penerjun Yang telah mempertaruhkan nyawanya Untuk memberi kehormatan kepada saya Saya tidak tahu Bagaimana saya bisa membalas Penghormatan itu kepada diri saya Saudara-saudara sekalian Luar biasa ini Saudara-saudara luar biasa Keluarga besar Demokrat Dari tadi berjam-jam Tidak bergeming Mau panas, mau hujan Tetap berdiri Tetap memberi semangat Terima kasih Terima kasih luar biasa Saudara-saudara Saudara-saudara sekalian Saudara hari ini Telah memberi kepada saya Semangat baru Saudara-saudara sekalian Saudara-saudara telah memberi kepada saya Suatu dorongan yang sangat besar Saudara-saudara sekalian Bapak SBY adalah seorang putra terbaik bangsa Indonesia Setiap sepak terjangnya Adalah selalu Beliau memberi yang terbaik Beliau memberi Keberhasilan demi keberhasilan Dalam keadaan yang sangat sulit Dalam keadaan sangat sulit Baru beberapa saat menjadi presiden Beliau harus hadapi Bencana besar di Aceh Tsunami di Aceh Yang beliau kendalikan Dan beliau atasi Bersama dengan rakyat Dan sangat penting Beliau telah membawa Pergamaian di tanah Aceh Beliau telah selesaikan Suatu konflik Yang belasan tahun tidak selesai-selesai Beliau selesaikan Beliau sebenarnya Calon penerima hadiah Nobel Dan seharusnya beliau menerima hadiah Nobel Beliau seorang jenderal Yang memperjuangkan perdamaian Seorang jenderal Yang membawa perdamaian Saudara-saudara sekalian Prestasi-prestasi sangat besar Yang beliau capai 2008 Krisis ekonomi Beliau hadapi dengan tenang Saudara-saudara sekalian Dengan beliau Dengan Partai Demokrat Dengan AHY Bersama saya Saya merasa sangat berkaya diri Kita akan mampu Mampu kita bawa Indonesia Menuju kemahuran Saudara-saudara sekalian Negara kita sangat kaya Yang maha kuasa telah memberi Tarunia kekayaan yang berlimpah-limpah Sekarang 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 Tugas kami Mana kalah Dan bila mana Kami menerima mandat dari rakyat Tanggal 14 Februari yang akan datang Tugas kami adalah Menjaga kekayaan-kekayaan tersebut Tapi Tidak hanya menjaga Kita menjaga Dan kita harus Mengelola kekayaan tersebut Mengelola kekayaan tersebut Supaya kekayaan itu Bisa dinikmati Oleh seluruh rakyat Indonesia Saudara-saudara sekalian OSB Dan saya Dan AHI Dan Jenderal-Jenderal Dan semua prajurit Dan semua Yang pernah Berdinas Kita telah Mengangkat sumpah Kita telah Pada usia 18 tahun Kita Pernah Bersumpah Kita pernah Tanda tangan Kita Tanda tangan Siap Mati Untuk bangsa Dan rakyat Indonesia Pak SBY Pak AHI Saya Dari usia muda Kami telah Bersumpah Siap Mati Untuk bangsa Dan rakyat Indonesia Kalau 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 Pak SBY Mau Duduk di rumah Santai-santai Istirahat Beliau berhak Karena beliau Sudah berjasa Luar biasa Kepada negara Bersa Tapi Beliau tidak berhenti Beliau tidak istirahat Beliau masih berjuang Beliau masih berjuang Beliau Beliau telah turun Dalam Kurang dua bulan Beliau telah turun Ke 85 Kabupaten Kalian Karena Karena Dalam Usia kami Yang sekarang Kami Tidak rela Melihat Masih ada Rakyat kita Yang kesulitan Hidupnya Kami Tidak rela Masih ada Kemiskinan Di Indonesia Prabowo Subianto Dengan Gibran Lekabung Raka Dengan Agus Halimurti Yudhoyono Dengan Seluruh Kekuatan Koalisi Indonesia Maju Dengan Ibu Kofifah Dengan Pak Emil Dardak Dengan Mas Ibas Kami Dengan Seluruh Kekuatan Indonesia Maju Kami Bertekad Menghilangkan Kemiskinan Dari Bumi Indonesia Kami Bertekad Membawa Kemakmuran Untuk Seluruh Rakyat Indonesia Dan Dan Terima kasih Dan Dan nanti Ada 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 yang Nyinyir Ada yang Nyinyir Ada yang Selalu Suka Suka Memberi Berita-berita Jelek Kepada Rakyat Indonesia Ada yang Suka Mengasus Ada yang Suka Aduh Domba Kita Indonesia Maju Membawa Berita Gembira Untuk Indonesia Kita Akan Bawa Kemakmuran Kita Yakin Bahwa Kita Mampu Kita Akan Kumpulkan Putra-putra Dan putri-putri Terbaik Bangsa Indonesia Kami Akan Menyusun Tim Yang Hebat Kami Akan Menyusun Pemerintah Yang Bersih Kami Ingin Memerantas Korupsi Dari Bumi Indonesia Saudara-saudara Sekalian Nanti Akan Ada Yang Nyingir Lagi Ada Ada Yang Mengatakan Bahwa Kekayaan Kekayaan Alam Kita Boleh Dijual Murah Boleh Dijual Mentah Mentah Ke Bangsa Asing Kita Mengatakan Bahwa Semua Kekayaan Alam Kita Harus Diolah Di Bumi Indonesia Itu Itu Namanya Dilirisasi Apa Oh Ini rakyat malah Ngerti Dilirisasi Ada Profesor Profesor Di Jakarta Yang Nggak Ngerti Ngerti Sudara-saudara Saya Tambah Semangat Ketemu Sudara-saudara Disini Luar biasa Luar biasa Ini Masa Demokrat Luar biasa Tapi Kalau Kasih tangan Bu Ya Jangan Terlalu Keras Apalagi Yang Mama Ini Waduh Sudara-saudara Sekalian Terima kasih Sudara-saudara Telah Membuat Saya Tambah Mudah Lagi Tapi Saya Agak Was-was Saya Cemas Karena Saya Dikatakan Kok Capres Kok Capres Joget-joget Terusi Saya Saya Jawabnya Begini Saya Jawabnya Begini Coba Tunjuk Dalam Undang Undang Dasar 145 Ada Enggak Larangan Joget Tapi Sebentar lagi Tanggal 4 Tanggal 4 Saya Mau Debat Lagi Aku Mau Debat Lagi Tapi Aku Aku Agak Was-was Bebat Terakhir Aku Dikasih Nilai 11 Dan 100 Aku Nggak Tahu Nilai Berapa Kali Ini Emang Gue Dikirin Saudara-saudara Saudara-saudara Sekalian Saya Mau Memberi Pantun Boleh Ya Jalan-jalan Ke Cikini Mampir Di Gonjangdia Tanggal 14 Februari Nanti Ya Tolong Rakyat Indonesia Jangan Lupa Dengan Saya Belum Selesai Dan Tolong Saya Dikasih Nilai Yang Wajar Saudara-saudara Sekalian Masa Depan Kita Gemilang Kita Harus Bersatu Kita Harus Rukun Kalau Insya Allah Saya Dan Gibran Dan Koalisi Indonesia Maju Mendapat Mandat Kami Akan Menjadi Pemimpin Untuk Seluruh Rakyat Indonesia Baik Baik Mereka Yang Tidak Milih Kami Kami Tetap Akan Mengurus Dan Mengayomi Mereka Saudara-saudara Sekalian Kami Akan Mengajak Seluruh Kekuatan Untuk Bersatu Untuk Rukun Untuk Bersama-sama Kita Berbakti Dan Mengahdi Kepada Seluruh Rakyat Indonesia Saya Bertanya Saudara-saudara Apakah Saudara-saudara Suka Melihat Pemimpin Pemimpin Rukun Suka Rukun Atau Suka Cekco Suka Rukun Atau Suka Dendem Dendeman Suka Rukun Atau Suka Dengki Saudara-saudara Rakyat Indonesia Menghendaki Kerukunan Benar Menghendaki Suasana Dame Benar Jadi Percayalah Kekuatan Kita Sangat Besar Kekuatan Kita Sangat Besar Semua Survei Mengatakan Kita Sebenarnya Sudah Satu Putaran Tapi Kita Tidak Boleh Lengah Kita Tidak Boleh Santai Kita Semua Harus Ke TPS Tanggal 14 Februari Yang Akan Datang Dan Kita Harus Menjaga TPS Tersebut Dan Kita Harus Menjaga Semua Surat Suara Terima 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 Kasih Partai Demokrat Dukungan Anda Kepada Saya Terima Kasih Pak SBY Dukungan Saudara SBY Kepada Saya Pak SBY Panutan Pak SBY Presiden Yang Hebat Pak SBY Dalam Seluruh Kariernya Prajurit Terbaik Beliau Di belakang Saya Saya Tambah Semangat Selamat Terima Kasih AHI Anda Aset Bangsa Saya Yakin Pada Saatnya Anda Juga Akan Berperan Di Tingkat Nasional Yang Jelas Kalau Pak Boro Diberan Menerima Mandat AHI Akan Saya Beri Tugas Yang Sangat Strategis Dan Sangat Penting Kita Butuh Putra Putri Terbaik Dari Semua Bangsa Dari Semua Suku Dari Semua Agama Dari Semua Ras Kita Butuh Putra Putri Terbaik Bangsa Untuk Membangun Bangsa Ini Untuk Mengelola Ketayaan Kita Untuk Menghilangkan Kemiskinan Dari Bangsa Indonesia Saudara Saudara Sekalian Sekali Lagi Terima Kasih Dukungan Saudara Saudara Sekalian Untuk Saya Bagaimana Cukup Dari 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 Kepa tanggal 14 Februari siap semua batang DPS demi masa depan anak-anakmu terakhir saya ingin mengatakan program kita program kita adalah yang terbaik yang bisa disusun kita akan membawa kemampuran yang pertama yang pertama kami akan memberi makan siang bergizi untuk semua anak-anak Indonesia termasuk yang masih di dalam kandungan ibunya dan sudah ada mulai ada mulai pengamat-pengamat orang-orang pintar mereka mengatakan apa bisa kami sudah hitung saya katakan bisa dan saya katakan akan selama sekalian dengan demikian anak-anak kita akan tumbuh kuat otot kuat tulang dan kuat otaknya cerdas kita akan menjadi negara maju kita akan menjadi negara hebat kita akan bikin mobil di Indonesia pesawat terbang di Indonesia ketapi di Indonesia motor di Indonesia kapal di Indonesia kita tidak akan import 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 lagi kita akan menjadi negara berdiri di atas kaki kita sendiri rakyat kita akan mendapat pekerjaan yang layak dengan penghasilan yang layak kita tidak mau lagi UMR 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 upang murah upang murah upang murah kita mau penghasilan yang terhormat untuk rakyat kita saudara-saudara sekalian terima kasih untuk dukungan saudara semuanya petani nelayan tukang jualan tukang ojol semuanya terhormat tidak ada yang hina semuanya bekerja dengan halal dengan mulia dengan tenaganya sendiri saudara-saudara sekalian bersatu kita akan bangkit sebagai negara maju Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya begini Fredianto saksikan terus program-program Kompas TV melalui seri digital Pay TV dan media streaming lain Kompas TV Dependent Terpercaya selamat menikmati